Hai guys Assalamualaikum balik lagi dengan kami Ade dan Ulukan di Turki hari ini kami mau perjalanan panjang banget dari Istanbul menuju ke Gaziantep yang akan memakan waktu kurang lebih 15 jam guys nanti kami akan stop juga di Adana untuk mencoba makanan ekstrim dan fenomenal di Turki yaitu Sherdan jadi kalau kalian penasaran dengan perjalanan kami ini ikuti terus ya sampai ke Gaziantep let's go guys Hai guys Assalamualaikum jadi sebelum berangkat aku mau siap-siapin dulu bekal karena ini sangat jauh banget jadi nanti kita akan ke Ankara dulu jemput ibu mertua baru lanjut lagi ke Gaziantep 10 jam dari Ankara jadi totalnya kurang lebih 15 jam perjalanan ini guys so kita prepare dulu ya suami aku udah request dia minta nasi goreng sama ayam jadi kita siapin dulu bekalnya yuk kita masak nasi gorengnya dulu nih kasih minyak ya enggak banyak karena nanti ada telurnya juga kita masukin bawang putih pincang dulu ya sudah agak harum masukin bawang merah kita masukin tomor ya dikotok-kotok baru dicampur masukin wortel yang udah diparut jadi adik lagi baru masukin nasi kemarin wah tuh udah cantik warnanya guys kalau udah kayak gini kita masukin daun bawang udah aduk lagi sebentar nasi garam si mincin sama lada putih udah siap guys udah siap nasi goreng ku gini ini aja tentu lauknya aku aja masak kecap aja gaya simpel juga juga di dunia kan belah tentu ya pakai ayam filmnya jadi cepet aja kecap manis suami aku pun suka banget sekarang kecap manis udah mau habis nih kecapnya buka sirada hitam oke airnya agak menyusut baru kita masukin daun bawang juga udah siap guys gitu aja simpel banget ya kalau aku masak sekarang waktunya jumungkusin buat bekal ya nasi goreng liat-liat resep liat-liat tutorial udah ikutin aja ternyata suami aku suka banget ini udah hari ketiga kita makan nasi goreng ayo masak kecap ala-ala suami udah pulang tadaaa ready yes I'm ready guys kita berhenti dulu di tempat pemberhentian ya kayak tempat pemberhentian di tol gitu ya kita mau sholat dulu sama mau liat-liat sama belanja sedikit lah buat jajan di jalan ini biasanya raw buat bikin roti gitu loh martabak ya atau roti apa aja ini banyak banget sampai yang gede juga ada buat bikin kunefe itu ya sweet sweet di sini juga sebanyak bahan-bahan kayu juga buat talenan ini sutil buat masak sampai segede ini ya biasa kalau orang kampung di sini tuh masaknya porsi besar tuh ini harganya lumayan murah guys seratusan Lira ya oh ini banyak juga nih buat oleh-oleh nih guys tuh rotinya gede banget guys nih ekmek ya masyarakat ini walnuts kurma wow masih muda kurmanya guys tuh harganya sama kayak harga pisang nih lihatin tuh pisang aja mahal banget ya 70 lira lebih mahal daripada beras di sini hehehe ini anggur wuh ini amonus daularendan buah-buahnya banyak oke guys kita lanjut lagi perjalanannya ya udah selesai sholat namas finish so let's go continue ini aku mau share sedikit ini kita sewa mobil bagus banget ya ini sewa mobilnya dari bandara nanti aku akan kasih link sewanya di bawah jadi kalo kalian ke Turki mending sewa mobil itu dari bandara kenapa? karena protokolnya lebih jelas dan gak ada mafia gitu ya biasanya kalo di pusat kota atau di daerah kecil gitu biasanya mereka ngasal aja sewain mobil ternyata mobilnya gak bagus nanti yang ada kita harus perbaiki atau ada aja nanti dimintain duit katanya suami begitu tapi ngambil mobilnya di bandara jadi dulu guys tengah jalan nih makan dulu makan apa baby? jadi nasi goreng perfect now hungry udah 3 hari guys makan nasi goreng terus 3 days nasi goreng dia suka banget nasi goreng uh bekal makan dulu ya dan jangan lupa kita selamat menikmati 7 jam lagi baru sampai ke Gaziantep ini udah dingin 50 jam full time kita berhenti di Starbucks dan lucunya di Starbucks disediain alat pemanas yang untuk duduk di depan ini Ramazan pamannya ulu kan otor 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 duduk oke guys ini udah jam 12 malam dan kita baru sampai di Adana kita stop over disini karena kita mau nyobain makanan yang populer di Adana yaitu Sherdan kalian tau gak Sherdan tuh apa populer banget di Youtube banyak banget video tentang Sherdan yaitu torpedo kambing makanan yang lumayan ekstrim ya kalau di Turki guys kita kesana aja itu dia bukanya 24 jam emang ini salah satu restoran Sherdan yang paling populer di Adana oke ini jesteśmy ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati